Basarnas mendistribusikan sejumlah logistik melalui jalur udara bagi warga yang terisolir di Cianjur. Mulai dari makanan siap saji, makanan bayi hingga terpal dikirim ke kampung-kampung di Cianjur, Jawa Barat yang terdampak gempa. Kampung Benjot, Bakrukaso dan juga Kampung Telaga menjadi tiga lokasi yang menjadi tujuan pengiriman logistik ini. Tiga kampung ini masih sulit diakses melalui jalur darat. Ada tiga helikopter yang digunakan untuk mencapai kawasan yang belum tersentuh bantuan dan juga terisolir. Di daerah-daerah terpencil ya, di desa-desa itu banyak sekali yang terisolasi, yang belum bisa dijangkau oleh kendaraan darat dengan cepat. Oleh karena itu kita ingin mengedrop bantuan. Kita punya heli, kita manfaatkan untuk mempercepat. Saya sudah mendapatkan informasi, mereka membutuhkan tenda, tenda sederhana sebetulnya. Kemudian ini akan kita drop di posko-posko desa itu yang belum bisa dijangkau, makanan cepat saji dan juga makanan instan sifatnya. Kemudian mereka minta juga makanan bayi dan selimut. Kita bisa membawa dan kita drop sambil kita observasi di sana. Rencananya ada tiga, yaitu kita tetap, kita akan menuju ke desa Telaga, kemudian buru, baru kasuh, satu lagi benjot, di daerah benjot. Itu yang kita akan drop. Jadi kemarin memang kalau dilihat dari udara, itu mereka terisolir ya, khususnya bantuan ya, bantuan untuk makan, kemudian makanan cepat saji, tenda.